Para mantan menteri sekeluarga mendapatkan jaminan kesehatan hingga seumur hidup yang dibiayai oleh APBN. Aturan ini diterbitkan oleh Jokowi Dodo, jelang lengser dari jabatan presiden. Satu pekan terakhir jelang lengser, Presiden Jokowi menaikkan peraturan presiden nomor 121 tahun 2024 yang mengatur asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya yang ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Bagi pensiunan menteri yang berusia di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat, jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Untuk menteri yang berusia 60 tahun ke atas saat selesai menjabat, jaminan diberikan seumur hidup. Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri atau suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Aturan ini disebut sebagai bentuk penghargaan presiden kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang telah membantu kerja presiden. Mereka juga dapat uang pensiun dan uang kehormatan. Itu bagian dari kepedulian dan perhatian Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang punah petugas dan saya kira beliau-beliau semua sudah mengabdikan dirinya luar biasa di periode ini. Dan tentu saja beliau banyak sekali mencurahkan waktu dan tenaganya. Apalagi kita di periode ini 2019-2024 tantangannya luar biasa. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi situasi ancaman krisis ekonomi dan lain-lain. Itu tentu teman-teman ketahui para menteri itu bekerja sangat keras. Dan bentuk perhatian dari Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang punah tugas adalah dengan memberikan satu pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan bagi mereka setelah punah. Pensiun ada dari menteri dan uang kehormatan. Terima kasih telah menonton!